Yo! 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 Film ini menceritakan seorang wanita muda setelah kecelakaan mobil, dia terbangun di pangker bawah tanah dengan dua pria yang ngotot menganggap bahwa suatu peristiwa telah terjadi di bumi, yang membuat permukaan bumi tidak bisa diuni dan semua orang pada mati. Meskipun kayaknya tidak ada hubungannya dengan film sebelumnya, tapi tetap saja film ini merupakan sequel dari film Cloverford 2008. Agar tahu skin apa saja yang bisa menghubungkan cerita di sequel ini dengan seri sebelumnya, yuk kita simak alu cerita filmnya. Tapi sebelum gaspol ke recap filmnya, Iksa mau meminta ke kalian buat subscribe dan like juga ya guys, dan sangat boleh untuk di-share. Monggo kita ramekan dan bangun channel ini dengan komentar panjangan setelah supaya memberi manfaat dan hiburan kepada banyak orang. Setuju kan guys? Di adegan pembuka, kita dikenalin dengan seorang wanita yang sedang melihat keluar jendelanya. Dia sedang berbicara di telepon dengan seseorang, dan sepertinya berdebat ringan alias berantem guys, kayaknya sama pacarnya. Wanita itu bernama Michelle. Michelle kemudian mengemasi barang-barang miliknya dan meninggalkan rumah. Akan tetapi, dia meninggalkan beberapa kunci dan sebuah cincin di rumahnya. Michelle pergi mengendari mobilnya jauh dari kota ke daerah pedesaan. Ketika hari gelap, dia berhenti untuk mengisi bensin, dan tampak sebuah truk berhenti di belakangnya, yang sepertinya akan mengisi bensin bulah. Dia pun melanjutkan perjalanan, sambil kemudian tunangannya yang bernama Ben, menelponnya. Michelle menjawab, tetapi hanya membiarkan telepon itu berbicara sendiri. Dia tidak komen sepatah katapun. Ben mengatakan, dia sangat menyesal, dan seharusnya, Michelle tidak meninggalkannya begitu saja. Pertengkaran kecil dengan pacar adalah wajar, katanya dalam telepon tersebut. Jadi, dia tidak bisa lari dari masalah, karena harus diselesaikan. Michelle pun menutup teleponnya, dan beralih menyalakan radio. Berita di radio mengatakan bahwa terjadi bencana pemadaman listrik di mana-mana. Ben menelpon lagi, tapi ketika Michelle mengalihkan pandangannya dari jalan ke teleponnya, ketika itu pula mobilnya ditabrak truk dari belakang, sehingga terjadi kecelakaan yang mengakibatkan mobil Michelle terguling ke luar jalan. Michelle terbangun dengan luka di kepala di sebuah ruangan kecil dengan jarum di lengannya yang terhubung ke infus. Yang membuatnya ngeri adalah dia melihat kakinya diikat di pipa ranjang dengan rantai. Dia melepas jarum infus di tangannya dan mencoba untuk mengambil handphonenya yang tergeletak tak jauh darinya. Akhirnya, dia menggunakan tiang gantungan infus untuk menarik ponsel ke arahnya, agar bisa menelpon seseorang dan meminta bantuan. Sayangnya, setelah berusaha mengarahkan teleponnya ke sana kemari, tidak ada sinyal di ruang itu. Sesaat kemudian, tiba-tiba terdengar langkah seseorang turun untuk membuka pintu kamarnya. Ternyata itu adalah pria bernama Howard. Howard bilang bahwa telah menyelamatkan Michelle dari kecelakaan mobil dan merawatnya sehingga dia tetap hidup. Howard menawarkan Michelle sepasang kruk kayu untuk membantunya agar tetap bisa berjalan dan bergerak meski kakinya cedera akibat kecelakaan mobil. Sebelum pergi dan mengunci pintu kembali, Howard memberikan kunci rantainya juga agar Michelle bisa melepaskan ikatannya. Karena curiga dengan gelagat Howard, Michelle mulai meruncingkan ujung salah satu kruknya untuk mengesahnya menjadi senjata agar bisa digunakan untuk menyerang Howard. Setelah menunggu lama, Howard tidak juga muncul. Michelle pun membakar kain untuk memancing Howard datang ke kamarnya. Setelah Howard muncul, Michelle mencoba menusuknya dengan kruk yang di asa tadi namun tidak berhasil. Malahan, Howard dengan cepat meraih Michelle dan membiusnya. Ketika Michelle sadar, Howard dengan tenang menjelaskan kepada Michelle bahwa telah terjadi serangan di luar. Atau jelasnya, di atas permukaan, karena Michelle dan Howard saat ini berada di bunker atau di ruang bawah tanah. Entah ada serangan nuklir atau bahan kimia, dia kurang paham sehingga udara di luar tidak dapat dihirup. Jadi, Howard membawa Michelle ke bunker di bawah pertaniannya 40 km dari kota Lake Charles. Michelle minta untuk pinjam telepon agar bisa menghubungi keluarganya atau seseorang di luar sana, akan tetapi Howard bilang tidak bisa. Karena bisa dipastikan semua orang di atas sana sudah lenyap alias tewas dan tidak ada yang selamat. Hanya bunker ini yang aman. Dari kamar Michelle, terdengar dari suara berisik di luar. Howard pergi keluar untuk menegur seseorang di luar kamar. Michelle terbangun dan melihat pintu kamarnya terbuka. Dia pun meninggalkan ruangan dan melihat seseorang pria yang lebih muda bernama Emmett. Si Emmett ini lengannya patah. Dan tiba-tiba Howard datang memberitahu Michelle bahwa Emmett telah menjatuhkan rak berisi makanan untuk stok seminggu. Jadi tangannya ketibanan hingga patah. Howard menyuruh Michelle mandi di ruangan pribadinya. Dia juga menunjukkan ruang bunker yang mewah menurutnya untuk bertahan hidup. Howard membawa Michelle ke airlock untuk menunjukkan apa yang terjadi di luar bunker. Sepertinya tidak ada yang tampak tidak biasa di luar sana. Hanya saja Michelle melihat truk Howard dengan goresan cat merah di sampingnya. Michelle mengenali sebagai truk yang menabraknya malam itu. Dia juga melihat Frank dan Mildred, yaitu dua papi Howard yang katanya mati akibat udara yang tercemar. Emmett lebih ramah daripada Howard. Dia menceritakan bahwa dia bersedia bergabung dengan Howard saat membangun bunker. Emmett juga bilang telah melihat serangan itu terjadi. Kejadiannya seperti kilatan merah di langit, kemudian dia berlari masuk ke dalam bunker. Howard mengajak Michelle dan Emmett makan malam seperti sebuah keluarga malam itu. Michelle berbincang menyenangkan dengan Emmett yang tampak genit dan ramah. Sehingga membuat Howard menanggapinya dengan marah. Howard pun memperingatkan mereka berdua untuk bersikap sopan dan tidak seperti itu. Saat Howard lengah, Michelle mengambil kuncinya. Ketika Howard mulai sadar kuncinya hilang, bersamaan itu ada suara gemuruh terjadi di atas kepala mereka, tepatnya di luar bunker. Michelle pun memiliki kesempatan untuk memukulkan botol bir di kepala Howard hingga terluka. Seketika Howard terjatuh, Michelle berlari menuju airlock dan mencoba untuk melarikan diri dari bunker. Michelle berdiri di pintu airlock antara luar dan dalam dan Howard berteriak memintanya untuk tidak pergi keluar. Dari luar airlock sebuah mobil tiba-tiba muncul dan Michelle sangat senang kegirangan. Tapi, tiba-tiba seorang wanita parubaya mendekat dan memohon agar diizinkan masuk ke dalam bunker. Kulit wanita itu jelas-jelas seperti berubah, bentuk karena infeksi. Howard berteriak mendesak Michelle untuk tidak membiarkan wanita itu masuk dan membuka pintu airlock. Wanita itu menjadi gelisah dan marah dan mulai membentur-benturkan kepalanya sendiri ke kaca pintu airlock luar. Michelle ketakutan Sekarang, karena takut dengan kebenaran Howard tentang serangan senjata kimia, Michelle mulai manut sama si Howard. Dia santun dan meminta maaf. Howard juga meminta maaf atas apa yang dilakukan sebelumnya. Dia mengaku menabrak mobil Michelle karena terburu-buru saat ada serangan itu. Howard pun menyuruh Michelle mandi karena takutnya ada infeksi dari gagang pintu airlock tadi. Dan meminjamkan pakaian putrinya yang bernama Megan yang sudah tiada untuk baju ganti Michelle. Howard kemudian menyuruh Michelle untuk menjahit luka di kepalanya akibat pukulan botol hingga pecah yang dilakukan oleh Michelle tadi. Dia juga memberitahu bahwa wanita di luar tadi adalah tetangganya yang bernama Leslie. Howard mengenalnya. Howard menceritakan tentang putrinya yang telah lama hilang. Dia menunjukkan pada Michelle foto Megan. Michelle dan Emmett juga saling curhat. Mereka saling menceritakan masa kecil mereka. Emmett sebenarnya dulu memiliki banyak kesempatan untuk menjadi seorang atlet olahraga. Akan tetapi dia melewatkan kesempatan itu hanya karena takut meninggalkan kotanya. Michelle juga mengenang saat dia melihat seorang gadis kecil dilecehkan oleh ayahnya di sebuah tuku berkakas. Dan dia merasa menyesal karena pergi begitu saja dan tidak melakukan apa-apa. Dia juga mengingat masa kecilnya yang selalu bermasalah. Selama beberapa hari berikutnya ketikanya menjadi lebih ramah. Satu sama lain dan mulai bekerja sama seperti keluarga sungguhan di bunker bawah tanah. Tiba-tiba terjadi guncangan dari luar seperti suara pesawat. Howard menjelaskan bahwa itu mungkin pesawat alien yang mengisir daratan untuk melihat sisa-sisa kehidupan di bumi. Suatu hari, sistem penyaringan udara mati dan hanya Michelle yang tubuhnya cukup kecil untuk masuk melewati ventilasi dan masuk ke ruang filtrasi udara. Michelle mengatur ulang alat penyaring udara. Setelah selesai, dia memperhatikan tangga menuju ke luar dari ruang itu. Tepat di bawah jendela kaca, dia melihat ada goresan tulisan HELP yang berarti tolong memiliki bekas darah di atasnya. Ketika turun dari tangga, di lantai Michelle menemukan dua anting berdarah yang sama persis dikenakan oleh Megan seperti dalam foto yang ditunjukkan oleh Howard. Kemudian Michelle menunjukkan foto Megan kepada Emmet. Ternyata, Emmet mengenalinya dan mengatakan gadis dalam gambar itu sebenarnya adalah seorang gadis dari sekolah menengahnya yang bernama Brittany. Dia adalah teman sekelas kakaknya dan dia menghilang dua tahun yang lalu. Keduanya mulai menyadari bahwa Howard adalah ancaman dan mereka harus keluar dari bunker itu. Emmet dan Michelle pun membuat rencana rahasia. Michelle dan Emmet mencuri beberapa barang Howard yang dapat digunakan untuk membuat setelan biohazard atau yang sekarang lagi tren disebut sebagai APD, alat pelindung diri, dan masker gas anti gas beracun. Howard pun menyadari ada barang-barangnya yang hilang sehingga dia memanggil Michelle dan Emmet. Untuk membantunya mengeluarkan satu tong asam sulfat. Howard menginterogasi mereka untuk mengetahui mengapa mereka mencoba mengambil senjatanya. Emmet pun angkat bicara dan berkata dialah yang melakukannya agar Michelle bisa menghormatinya seperti dia menghormati Howard. Emmet minta maaf kepada Howard dan Howard pun memaafkan Emmet tapi kemudian menembak kepalanya. Dan Emmet pun tewas seketika, sedangkan Michelle tetap aman. Diam-diam, Michelle menyelesaikan baju anti-radiasinya dan mencoba melarikan diri. Saat Howard mengajaknya makan malam, dia menemukan pakaian anti-radiasi Michelle di bawah kasur. Howard mencoba menangkapnya, tapi Michelle mendorong tong asam sulfat ke arahnya, sehingga menyebabkan Howard terpeleset dan jatuh tertelungkup ke cairan asam sulfat tadi. Michelle meloncat dan menuju ke pintu luar. Selain mengenai Howard, cairan itu mengenai kabel listrik dan terjadi percikan api sehingga membakar area itu. Howard mengikuti Michelle, akan tetapi Michelle mendorong rak bahan makan di depannya dan menimpa Howard. Michelle memanjat untuk masuk ke ventilasi dan menuju ke ruang filtrasi. Howard yang tidak terima, menusuki saluran ventilasi dengan pisau. Dia meraih kaki Michelle saat dia hampir sampai, tapi Michelle membanting tangan Howard cukup keras untuk melapaskannya. Api mulai menyebar melalui bunker, dan Michelle pun mengenakan pakaian APD dan maskernya, lalu bersiap untuk keluar. Setelah sampai di luar bunker atau di permukaan, matahari bersinar dan semuanya tampak tenang. Dia melihat truk Howard dan pergi ke sana. Dia secara tidak sengaja meropek baju APD buatannya sehingga ketakutan. Dan dengan cepat memperbaikinya dengan lakban yang dia bawa. Tapi kemudian dia mendengar dan melihat burung sedang terbang di atasnya. Jadi, dia melepas maskernya, lalu menghirup dan merasakan udara segar yang ada di sekitarnya. Kemudian perlahan Michelle mendengar gemuruh suara pesawat. Dia pun berdiri di atas truk Howard untuk melihat sekelilingnya dan melihat apakah itu suara helikopter di kejauhan untuk penyelamatan. Tiba-tiba, bunker tersebut meledak sehingga menarik perhatian pesawat tadi untuk mendekat. Saat pesawat itu mendekati, Michelle menyadari itu benar-benar pesawat terbang alien yang besar. Pesawat itu pun menjatuhkan sesuatu ke tanah, lalu balik membelok melawan arah. Michelle melompat ke dalam truk dan dengan panik mencoba mencari kunci mobilnya, tapi tetap tidak ketemu. Kemudian dia melihat mobil lain dan berlari ke arahnya. Dia mencoba masuk ke mobil itu, tapi alamnya berbunyi dan lampunya terus berkedip. Suara dan lampu itu menarik perhatian makhluk asing yang berada di tanah yang dijatuhkan oleh pesawat alien tadi. Jadi Michelle berlari kembali ke gudang kayu untuk bersembunyi dan mencari kunci mobil itu. Dia mengintip untuk melihat makhluk asing itu sedang mengangkat mobil. Kemudian makhluk itu mendekati gudang di mana Michelle berada. Michelle mencoba mencari kunci mobil di mayat wanita yang ada di gudang itu. Saat dia menemukan kuncinya, alien itu mulai menjulurkan kepalanya melalui penutup pintu gudang. Michelle pun mengarahkan kunci mobil dan mematikan alarm sehingga membuat alien itu mundur dari gudang. Michelle kemudian merangkak keluar dari pintu bawah, dia mulai berlari ke rumah pertanian terdekat dan dikejar oleh makhluk asing tersebut. Saat dia mendekati bagian depan rumah, pesawat alien raksasa muncul dari belakang rumah dan makhluk darat yang mengejana tadi berbalik arah melarikan diri. Pesawat itu perlahan naik dan bergerak menuju Michelle menyebarkan gas hijau beracun. Michelle berlari kembali ke truk dan mengenakan masker lagi. Pesawat luar angkasa asing itu mendekatinya dan mengangkat truk yang ditumpangi Michelle, lalu mengarahkan dan mendekat ke mulutnya. Michelle mengambil majalah, korek api, dan botol whisky yang dia temukan di dalam truk untuk membuat bom Molotov. Dia menyalakan bom itu dan melemparkannya ke mulut raksasa tersebut. Alien raksasa itu meledak dan menjatuhkan truk ke tanah. Untungnya Michelle masih hidup dan dia berlari ke mobil satunya yang alarmnya tadi berbunyi. Dengan kunci dari mayat perempuan tadi, dia masuk dan mulai mengendarainya. Dengan cepat, dia mengendari mobil tersebut sehingga menabrak otak surat Howard yang tertulis memiliki alamat 10 Cloverford Lane di atasnya. Michelle pun menyalakan radio dan mendengarkan siaran bahwa kami telah merebut kembali pesisir selatan. Penyiar mengatakan lagi bahwa siapapun yang mencari perlindungan dari serangan alien dapat menuju ke Baton Rack. Tetapi siapapun yang memiliki kealian tempur atau medis diperlukan di Houston. Michelle mencapai dan melihat papan petunjuk yang mengarahkan orang kalau lurus langsung ke Baton Rack atau kiri ke Houston. Michelle membuat pilihan ke kiri, berarti kemana guys arahnya dan apa pilihannya. Saat dia mengendari mobilnya ke arah sana, kelilatan petir menunjukkan Howardcraft atau pesawat alien yang lebih besar tersembunyi di kegelapan awan. Nah, itu tadi guys, alur cerita film 10 Cloverford Lane, sequel kedua dari Waralapa Cloverford. Menurut Iksa, alur film ceritanya juga agak bosenin sih, gak ada yang menegangkan. Tapi ceritanya cukup lumayan lah, karena udah bikin Iksa keretan sama si Michelle peran utamanya ini. Dia udah diselamatin sama Pak Howard, tapi malah balesannya seperti ya itu tadi, Pak Howard sampai terbunuh. Kayak air susu di balis air hujan aja ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Pasti punya pendapat lain kan ceritanya? Tulis pendapat kalian, juga saran dan kritiknya yang selalu Iksa tunggu di kolom komentar ya. Iksa saranin juga kalian buat nonton filmnya secara full, karena akan lebih seru. Semoga terhibur dan bermanfaat, sampai jumpa di video lainnya. Salam Satu Jiwa. Sub indo by broth3rmax